selamat siang teman teman selamat beraktivitas kembali tetap semangat teman teman tetap jaga kesehatan ya teman teman kali ini saya akan memberikan video tentang ide usaha kembali yaitu dari tanaman lengkuas ya teman teman pastinya teman teman sudah tidak asing lagi terhadap tanaman lengkuas ini tanaman lengkuas ini dipanen diambil umbinya yang dijadikan untuk bumbu masakan yang disandingkan dengan jahe kunyit kencur yang selalu ada pada dapur ya teman teman di dapur rasanya tidak asing lagi kalau ada lengkuas dan dari bumbu-bumbu masakan pastinya ada salah satunya yaitu lengkuas nah teman teman lengkuas ini sangat bagus sekali harganya dan prospeknya ke depan bagus ya teman teman di tempat saya untuk harga pasaran di pasar tradisional per kilo dijual itu antara sekitar 40 sampai 50 ribu jika turun mungkin harganya sekitar antara 30 sampai 35 ya teman teman nah jika permintaan di pasar tradisional meningkat harga meningkat harga lengkuas ini bisa naik antara 60 sampai 80 ribuan sekitar itu ya teman teman nah ini sangat bagus sekali untuk teman teman yang ingin memulai ide usaha dari tanaman lengkuas ini nah tanaman lengkuas ini meskipun untuk paninannya lama sama seperti dengan jahe kunyit kemudian kecur namun apa salahnya kita membudidayakan lengkuas ini nah jika kita memiliki lahan di belakang rumah kita yang tidak terbengkalai yang tidak kita tanam jika kita dibiarkan saja apa salahnya kita menanam lengkuas itu ya teman teman tanaman lengkuas ini tidak harus kita tanam di tanah yang subur di tanah yang tandus pun bisa ya teman teman tetap tumbuh subur untuk tanaman lengkuas ini tidak terlalu susah perawatannya tidak terlalu rumit ya teman teman kita tanam saja kemudian kita siram tiap pagi dan sore tanpa perlu pupuk pun tetap tumbuh dan bagus pertumbuhannya ya teman teman dan tanaman lengkuas ini juga bermanfaat untuk penahan tanah dari kikisan air ya teman teman jika teman teman di berada di perbukitan atau di pegunungan bisa kita tanam lengkuas ini jadi bisa bermanfaat untuk menahan tanah ya teman teman baik teman teman kita langsung menuju ke tanaman lengkuas itu kita menuju lebih dekat lagi ya teman teman nah seperti ini contohnya pohon lengkuas ya teman teman seperti tanaman lempuyang juga ya nah ini umur sekitaran antara 3 bulan lebih ya teman teman nah untuk panenan lengkuas ini biasanya kita panen antara 6 bulan lebih ya teman teman baru kita bisa ambil nah tanaman lengkuas ini sangat bagus sekali untuk kita tanam ya teman teman karena perawatannya mudah tidak terlalu susah dan harga dari umbi lengkuas ini di pasaran tradisional harganya sangat bagus sekali ya teman teman sangat baik sekali jadi kita tanam meskipun lama kita sandingkan kita tumpang sari dengan tanaman sayur ya teman teman atau tanaman yang lain dan tanaman lengkuas ini tidak harus kita tanam di tempat tempat yang terbuka yang terkena sinar matahari meskipun kita tanam di tempat teduh tetap akan tumbuh ya teman teman kita lebih leger lagi ya teman teman untuk kita lihat batangnya seperti apa nah seperti ini teman teman untuk batang lengkuas ya nah mungkin teman teman ingin memulai ide usaha bisa mengikuti contoh yang saya berikan mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat buat teman teman saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya teman teman selamat menikmati